Hai review Hotel Pullman di Beijing South China kita lihat yuk kamarnya kayak gimana sih nah ini tampak depannya jadi belum masuk lobby ya jadi aku mau kasih lihat dulu depannya tuh kayak gimana sih kalau malam hari nah yuk kita masuk sekarang nah ini tuh halamannya terus ini lobi tuh kayak gitu ya lobinya luas banget pokoknya kalian bisa lihat bener-bener mewah banget kelihatannya ini untuk dari asistektur kemudian dia pemilihan untuk si meja kursi nah kebetulan ini kayaknya habis ada acara jadi ada meja-meja kayak buat acara gitu tapi ini sumpah nih lobbynya luas banget dan banyak ruang tunggunya gitu loh gitu nah ini untuk depannya tuh jadi dia pakai pintu yang muter gitu loh tuh nah ini kita mau jalan ke kamar nah ini aku dapat kamar di 839 jadi lantai delapan Oke kita lihat ini kalau misalnya kita dan distribu tapi ini ternyata rusak ya jadi nggak bisa dipakai jadi percuma Oke kita masuk aja kamar ini pas masuk nih aku simpen dulu disini untuk dokumen-dokumennya ini kita langsung ya dari pintu masuk sini ada air pemanas air terus ini mungkin buat es batu Terus ini ada kopi instant coffee teh dan juga gula terus juga brown sugar nah ke bawah ini ternyata ada kulkas kalian bisa kelihatan nggak sih kulkasnya nih kita coba kita buka nah kelihatan kan dia sekarang ini kulkas kecil jadi nggak ada apa-apanya biasanya disini ada kayak biar makanan minuman yang tentunya harus dibayar tapi disini nggak ada kosong Oke tuh yang kayak gitu seperti biasa suka ada sih next ini kawar mandinya nih ada toilet biasa ini telepon Oke ini untuk restafel jadi seperti biasa sabun tisu untuk hair rayar terus juga ini set gigi handuk untuk mirror dan ini ada betabnya nih betab kayak gini Hai dari itu cermin ya sebenarnya ada cermin tapi ini langsung viewnya ke tempat tidur ini kayak gini Hai terus ini untuk shower ini shower gel hair conditioner sama hair shampoo nah ini untuk showernya Hai kayak gini ya jujur sebenarnya aku dari tadi di bandara tuh nggak ada ketika buang air besar atau bayang air kecil tuh nggak pakai air gitu ya untuk kebasuhnya atau biasa disebut cebok nah agak risih juga hanya kalau pakai tisu jadi om ya mungkin kekurangannya itu aja sih kan habitnya juga beda ya ini body lotion ternyata ini body lotion ternyata kira aku ini hand wash Oke head dryer Oke ini kacang Oke 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 kelihatannya tadi ya berarti kalau review gini nah ini kayak gini tuh kayak gini cukup luas kamar-kamar kemudiannya nah BTW ini aku belum ganti baju belum apa-apa ini langsung review biar nggak cak-acakan oke kita tutup ini baru nyampe baru nyampe oke ini lari hai 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 ya baju handiknya dua sebenarnya aku tidur sendirian tapi dikasih kamarnya twin bed ini ada berangkas ada payung Hai kelihatan ngasih payungnya wait kelihatan ya kayak gini si lemarinya ada berangkas payungnya juga lucu terus juga ini ada singkat-singkat Oke kita tutup sebenarnya ini terlalu luas sih kalau buat aku sendiri nah kayak gini kamarnya tuh kayak gitu ya ini viewnya kamar mandi oke kita lihat nih laci kotak tisu Oh bukan ternyata sendal Oke apa nih hai 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 Oh shesmeet Oke untuk sendal Oke kemudian TV TV kita nyalain aja kali ya biar nggak terlalu sepi walaupun sebenarnya nggak tahu ngonton apa hai 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 cerita apa sih ngerti hai 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 Terus next kita kesini, telepon kemudian Room Directory. Oke, disini berarti ada banyak fasilitas ya. Yang aku tahu sih pas aku baca-baca website ya biasa lah ada standar. Kayak tempat gym, kolam renang gitu. Terus ini untuk kayaknya menu-menu, yes. Kalian bisa lihat disini menu-menunya. Kalau misalnya yuan sekarang tuh 2.100 atau 2.200. Berarti rata-rata sekitar 120 ribuan sampai 250 ribu rupiah. Permenu. Oke. Oke. Oke, ini kayaknya pewangi ruangan. Kita pakai aja. Kok nggak bisa ya? Ini wifi-nya. Oke. Ini ada sofa. Oke, kita belum ke sini. Ini juga dikasih air minum lagi. Biasanya kalau di Hotel Indo kan cuma 2 gitu ya. Ini ada 4, ini 2, sama di sana 2. Terus... Ini apa? Timbangan badan. Oh my God. Bukan buat saya. Ini kayaknya buat center. Oke. Sekarang kita lihat view di luar. View di luar. View di luar. Masih. Ini view dari luar. Sebenarnya cakep banget, tapi nggak terlalu kelihatan karena jendiranya kotor. Tuh, sebenarnya bagus banget. Ini nggak tahu bisa dibuka apa nggak. Oh, nggak bisa dibuka. Oke. Sebenarnya bagus. Jadi view kotak gitu. Tapi, ya sudah lah. Kita tutup aja. Oke, jadi itu ya view kamarnya. Aku juga sebenarnya agak bingung di pesen ini yang twin bed. Karena aku cuma tidur sendiri. Jadi, ya udahlah. Satu lagi kosong buat bareng aja. Sebenarnya temen aku ada di seberang sana. Kamarnya juga. Cuma laki-laki kan. Jadi nggak boleh barengan. Nah. Ini cukuplah 19 derajat. Soalnya di luar juga tadi agak adem sih. Nggak yang panas. Gimana banget. Soalnya ngelihat dari Googling dan rekomendasi temen juga. Untuk sekarang akhir Mei ini masih ke musim-musim. Dingin menuju ke Marau. Oke. Segitu dulu aja. Untuk review hotel Pullman di Beijing. Jadi sampai ketemu lagi. Bye. Nah. Tadi aku bangun jam 5 dan kaget. Tuh ya. Sekarang 5. Wey. 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 Nah. Sekarang 5.26. Terang banget 5.26. Kalau di Indonesia biasanya udah masih gelap gitu. Tapi kalau di sini terang banget 5.26. Nah. Kebetulan kemarin juga aku landing tuh jam setengah tujuh jam tujuh lah. Dan itu masih terang banget. Ini keadaan jam setengah 6. Oke. Nah ini suasana depan lobby. Kalau di siang hari. Untuk di depan hotelnya. Kebetulan aku mau kerja dulu. Jadi. Sampai nanti malam reviewnya. Oke. Ini perjalanan menuju ke tempat kerjaan. Jadi ada kerjaan dulu. Aku dikirim ke Beijing tuh. Jadi bukan jalan-jalan. Tapi bekerja. Nah. Jadi makanya. Gak bisa. Banyak yang dispill. Cuma hotel. Dan mungkin minimarket aja. Jadi di sini tuh. Kalau aku lihat. Gak terlalu macet ya. Dan jalannya tuh bener-bener lebar banget. Dan setiap di perjalanan tuh. Bener-bener. Apa ya. Kayak tertiba aja gitu. Walaupun orangnya ada yang geresak rusuk. Tapi dia. Gak sampai ngeklik. Atau mencet klakson gitu. Gitu aja sih. Untuk. Suasana di. South Beijing ini. Ini Hans Plaza. Terus. Lucu banget di tengah-tengahnya. Ada. Ada. Ini. Pasar Malam. Tapi di sini super sepi banget sih. Gak yang kayak di Indonesia gitu ya. Rame. Mau makin malem. Si malnya makin rame. Tapi. Kalau di sini sepi. Gak tau orangnya pada kemana ya. Ntar di habis belanja. Agak bingung juga sih. Soalnya gak ada yang tulisan halal. Tapi. Yaudah deh. Bismillah. Nah ini kita lagi di dalam mallnya. Jadi lagi lihat-lihat. Ada yang lucu apa enggak. Kalau temen aku lagi cari sepatu. Siapa tau. Dapet yang murah. Tapi ternyata. Di Beijing sini. Cukup. Masih mahal juga. Sama kayak di Indonesia harganya. Jadi dia gak jadi beli. Dan ini kita lagi. Lihat-lihat aja gitu ya. Jadi emang gak ada niatan. Buat belanja gimana-gimana sih. Tadi juga ke supermarket. Cuma buat beli cemilan aja. Nah. Tuh. Sepi banget kan. Mallnya juga sepi. Padahal ini baru jam. Delapan. Jam setengah sembilanan. Mungkin orang-orang sini. Juga pada gak suka ke mall kali ya. Oh. Jadi jalannya dibersihin. Disapu. Dipel. Pokoknya difakulin kan. Tuh. Dan disini tuh. Sepi banget. Ya lumayan sepi. Bisa dibilang. Karena. Ya. Gak tau ya. Sepi aja gitu. Terus. Selama. Disini. Dari kemarin gak lihat kayak kemacetan. Bunyi klakson. Atau apapun. Padahal. Orang-orangnya juga. Gak yang. Apa ya. Gak yang beraturan juga. Pas. Naik motor tuh. Gitu sama naik mobil tuh. Tapi gak ada yang klakson gitu loh. Nah. Itu. Kalo kalian bisa lihat itu CGV. Nah. Itu tuh. Kita mau kesitu. Siapa tau masih. Ada yang buka. Buat beli. Eee. Cemilan. Or something like that. Nih. Pengen sewa ini. Cuman. Gak tau. Pake apa bayarnya. Sewanya. Sewanya. Ini juga. Disini tuh banyak banget pohon. Jadi. Eee. Pas yang juga itu rindang banget. Ini tadi. Jadi kita muter. Muter. Dan. Kalian tau gak sih. Disini mobilnya bagus. Bagus banget. Tumpah. Ini kita mau nyebrang. Jadi. Bener-bener harus di zebra cross. Karena. Kalo. Gak di zebra cross. Terus. Takut. Kenapa-kenapa. Menerah. Oke. Oke, kita mau nyebrang. Jadi banyak yang parkir sepeda sama motor. Nggak tahu di sini. Kalau sepeda buat disewa, tapi kalau motor nggak tahu. Nggak tahu yang punya siapa. Oke, segitu dulu aja video kali ini untuk review Hotel Pullman di Beijing South. Dan juga sekitarnya. Jadi sekitarnya sebenarnya ke Han Plaza nggak agak jauh. Jadi bisa lah dipakai jalan kaki. Karena aku juga sama temen aku jalan kaki ke Han Plaza-nya. Paling sampai 10-15 menit lah. Oke, segitu aja dulu video kali ini. Bye-bye.